Intro Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan militer di wilayah Yaman Biden mengakui bahwa serangan tersebut merupakan perintah langsung darinya Dalam pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih pada Kamis 11 Januari 2024 Biden menyebut serangan terhadap Yaman merupakan respons atas tindakan Houthi di Laut Merah Militan tersebut terus-menerus menyerang kapal-kapal dagang meski telah diperingatkan Amerika Menurut Biden, apa yang dilakukan Houthi telah membahayakan kebebasan navigasi dan mengganggu arus perdagangan global Ia menyebut lebih dari 50 negara terkena dampak serangan Houthi Yaman Kemudian lebih dari 2.000 kapal terpaksa mengalihkan rute pelayaran menghindari Laut Merah Ada pun serangan terhadap Yaman dilakukan militer Amerika Serikat dan Inggris pada Kamis 11 Januari malam Dalam aksinya mereka mendapat dukungan dari Australia, Bahroin, Kanada, dan Belanda Militer Amerika dan Inggris mengerahkan jet tempur, kapal perang, dan kapal selam Serangan itu mengakibatkan ledakan di sejumlah kota termasuk Hodeida, Sana'a, Damar, dan Saada Amerika Serikat mengerahkan sejumlah jet tempur untuk menyerang wilayah Yaman yang dikuasai Houthi pada Kamis 11 Januari 2024 malam Pengerahan jet ini dilakukan bersama Inggris dengan dukungan dari Australia, Bahroin, Kanada, dan Belanda Dalam video yang dirilis Pusat Komando Amerika Serikat di Twitter, sejumlah jet tempur tampak lepas landas dari kapal Indok Amerika tidak menyebutkan berapa jumlah jet tempur yang diperangkatkan ke Yaman Namun serangan terhadap Houthi juga dilakukan menggunakan kapal perang hingga kapal selam Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah mengonfirmasi bahwa serangan Amerika Serikat dan Inggris dilakukan ke Yaman Menurutnya, ini merupakan pembalasan atas tindakan Houthi yang terus-menerus menargetkan kapal di Laut Merah Biden menyebut apa yang dilakukan Houthi telah membahayakan kebebasan navigasi dan mengganggu arus perdagangan global Dilaporkan, lebih dari 2.000 kapal terpaksa mengalihkan rute pelayaran menghindari Laut Merah Terima kasih telah menonton! Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan militer terhadap wilayah Yaman pada kamis 11 Januari 2024 balap Serangan ini mendapat dukungan dari 4 negara lain, salah satunya negara Arab Dalam pernyataan resminya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut ke 4 negara itu adalah Australia, Bahroin, Kanada, dan Belanda Bahroin menjadi satu-satunya negara Arab yang ikut mendukung Amerika dalam melawan Houthi di Yaman Negara tersebut sebelumnya juga bergabung dalam Koalisi Laut Merah Pimpinan Amerika Serikat Jika merujuk pada sejarah, Bahroin memang terlibat dalam konflik Yaman yang telah berlangsung sejak 2014 Negara itu mendukung pemerintah Yaman yang telah diakui secara internasional Yang ingin digulingkan oleh Houthi dalam perang saudara Ada pun dalam serangan pada kamis malam, Amerika dan Inggris mengerahkan sejumlah jet tempur, kapal perang, dan kapal selam Serangan itu menargetkan sejumlah kota yang dikuasai Houthi seperti Sada'a, Hudeida, Damar, hingga Sa'ada Juru bicara Houthi, Abdul Salam Jauh mengatakan bahwa Houthi akan mempalah serangan Amerika dan Inggris Bahkan ia mengancam akan membakar kapal perang dan semua pangkalan Amerika beserta orang-orang yang bekerja di dalam Amerika Serikat mengakui kecanggihan drone kelompok Houthi Yaman Pengakuan ini menyusul serangan besar Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah Lebih baiknya disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken pada Rabu 10 Januari 2024 Ia menyebut Amerika Serikat telah menghadapi serangan besar di Laut Merah yang dilakukan oleh drone-drone berteknologi tinggi Menlu AS tersebut mengklaim bahwa drone-drone tersebut diterbangkan oleh pasukan Ansarullah Yaman Ia meyakini serangan ini atas bantuan fasilitas-fasilitas Iran Sebelumnya juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Yahya Sare mengumumkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Yaman dalam operasi bersama menyerang sebuah kapal Amerika Serikat di Laut Merah Brigjen Yahya Sare menegaskan bahwa kapal tersebut mendukung kejahatan rezim Zionis Ia mengatakan bahwa serangan ini adalah balasan pertama atas serangan Amerika Serikat ke pasukan Angkatan Laut Yaman sebelumnya Ia menegaskan bahwa selama blokade Gaza tidak dihentikan, kami akan terus mencegah pergerakan kapal-kapal Israel Atau kapal-kapal berlayar menuju pelabuhan Israel Militan Hoti bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Inggris atas serangan di wilayah Yaman Bahkan Hoti mengaku siap mengerahkan seluruh kekuatan militer untuk pembalasan tersebut Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Informasi Hoti Nasreddin Amper pada Jumat 12 Desember 2024 Menurutnya, setiap serangan yang dilakukan Amerika dan sekutunya tidak dapat dibenarkan Sebab mereka sudah jelas-jelas menjadi pendukung Israel dalam perang di Gaza Sebelumnya, militer Amerika melakukan lebih dari solusi serangan terhadap sasaran Hoti Yaman pada Kamis 11 Januari malam Serangan itu dilakukan bersama Inggris dan mendapat dukungan dari Australia, Bahroin, Kanada, dan Belanda Dalam aksinya, Amerika dan Inggris mengerahkan jet tempur, kapal perang, dan kapal selam Serangan itu mengakibatkan ledakan di sejumlah kota termasuk Hodeida, Sana'a, Damar, dan Saada Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bahwa serangan terhadap Yaman merupakan perintah langsung darinya Hal ini karena Hoti terus-menerus menyerang kapal di Laut Merah meski sudah diperingatkan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton!